Anggota TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Sektor 21 Satgas Citarum Harum menggelar sidak ke sejumlah pabrik di kawasan industri Cibali, Gokota Cimahi pada selasa sore. Dalam sidak kali ini, petugas menemukan sejumlah pabrik yang masih membuang air limbah dengan kondisi yang kotor. Dipimpin oleh Ketua dan Sektor 21 Satgas Citarum Harum, Korona Infantri Yusef Sudrajat bersama belasan anggota TNI Angkatan Darat melakukan inspeksi mendadak atau sidak kedua pabrik besar di kawasan industri Cibali, Gokota Cimahi. Dalam sidak kali ini, Satgas Citarum langsung meninjau instalasi pembuangan air limbah IPAL di pabrik tersebut. Hasilnya air limbah yang dikeluarkan dari pabrik ke anak sungai Citarum masih berwarna hitam, pekat, dan berbau. Meskipun sudah mempunyai IPAL, namun pengolahannya belum dilakukan secara maksimal. Tim Satgas Citarum Harum bergerak menuju salah satu pabrik yang tak jauh dari lokasi pertama. Di sini IPAL berukuran besar pun telah digunakan, namun karena pengolahannya tidak cukup maksimal, air limbah yang dikeluarkan pabrik ke anak sungai Citarum pun masih kotor dan dapat merusak ekosistem sungai Citarum. Sudah kali ini bertujuan untuk meninjau secara langsung dan sejauh mana para pengusaha pabrik di kota Cimahi mengimplementasikan instruksi dari Menko Kemaritiman Perihal Pengolahan Pembuangan Air Limbah dengan memaksimalkan IPAL. Sejauh ini, Satgas Citarum Sektor 21 telah melaporkan 19 pabrik bermasalah ke pihak kepolisian Polda Jabar, 11 dari kota Cimahi dan 8 dari Kabupaten Bandung. Setelah saya lihat tadi, belum ada perubahan. Karena memang warna air masih berwarna yang keluarnya. Baik di PT. Matahari Sentosa maupun PT. Matahari Sentosa Jaya. Jadi, mudah-mudahan setelah sidak ini kita akan ketemu dengan yang mempunyai pabrik. Kita sampaikan ada waktu 3 bulan untuk perbaikan ini. Satgas Citarum pun memberikan batas waktu selama 3 bulan ke depan untuk memperbaiki IPAL yang belum difungsikan secara maksimal. Jika bulan Agustus mendatang, air limbah masih kotor. Satgas Citarum pun tak segan-segan untuk bertindak tegas hingga penutupan pabrik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV